Mengapa banyak transgender di Thailand? Transgender atau biasa disebut ladyboy, siapa sih yang gak tau sama ladyboy atau banshee ini? Daripada kalian makin penasaran, yuk langsung tonton aja video kali ini, dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Ladyboy adalah sebutan untuk pria yang berpakaian dan berperilaku seperti wanita. Orang Thailand sendiri menyebutnya Ketui, yang berasal dari bahasa Khmer dan berarti anak lelaki yang juga wanita. Di setiap kelas di sekolah di sana, setidaknya ada satu ladyboy. Begitupun di pasar penjual buah, yang dia wanita cantik namun tangannya agak kasar dan suaranya rendah, dia ladyboy. Mereka biasanya memutuskan mengubah gendernya saat remaja. Obat hormon dapat dibeli tanpa resep dan tersedia di setiap apotik. Banyak anak lelaki usia 13-15 tahun yang mulai minum obat tanpa sepengetahuan orang tuanya. Mereka ingin terlihat feminim. Orang tua pun biasanya tidak bereaksi saat anak mereka mulai berperilaku seperti anak perempuan. Mereka menganggapnya sebagai sesuatu yang alami. Namun, pernahkah Anda bertanya mengapa di Thailand jumlah ladyboy sangat banyak? Jawabannya adalah kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Thailand. Thailand adalah negara buddhish dengan 80% populasi mempraktekkan ajaran Buddha. Keyakinan mereka, entah bagaimana berkontribusi pada beberapa penjelasan ladyboy mengapa mereka ada, Orang Thailand percaya roh tidak hanya berengkarnasi, tapi mereka harus melalui surga atau neraka terlebih dahulu. Tergantung pada kehidupan apa yang mereka jalani sebelumnya. Hukuman yang sangat berat menanti mereka melakukan pembunuhan atau kejahatan mengerikan lainnya. Sedangkan bagi mereka yang melakukan dosa kecil, seperti prostitusi atau meninggalkan istri yang sedang hamil, akan dihukum dengan terlahir sebagai anak lelaki yang nantinya akan menjadi anak perempuan. Orang Thailand percaya bahwa ladyboy adalah anak berdosa yang ingin menebus dosa-dosa mereka, sehingga mereka perlu melakukan hal-hal baik di kehidupan kedua. Pemerintah Thailand sendiri menaruh apresesi besar terhadap banci. Salah satunya dengan melibatkan mereka dalam atraksi wisata, pertunjukan kabaret. Di tempat lain, kawasan hiburan malam terdapat atraksi-atraksi banci. Sebuah perguruan tinggi untuk banci juga dibuka di Suandusit, tak jauh dari Bangkok City. Bahkan belum lama ini, maskapai penerbangan di Thailand mempekerjakan awak kabin yang semuanya banci. Banci di Thailand terkenal cantik meski tidak semua. Mereka memiliki hidung mancung, kulit halus, dan memiliki payudara. Bahkan mengganti kelaminnya. Mereka menjadi brand sabun untuk kulit mulus. Semua itu karena fasilitas yang tersedia. Setidaknya, ada dua rumah sakit bedah kecantikan di Thailand yang menerima pasien untuk urusan pindah jurusan kelamin. Yaitu Yanhe Hospital Bangkok dan Bangmut Hospital. Konon operasi seluruh badan, tarifnya sekitar 200 ribu baht atau berkisar 62 juta. Untuk operasi payudara, berkisar 100 ribu baht atau 32 juta. Biar operasi kelamin lebih besar lagi. Dan pasiennya bukan hanya dari dalam negeri, melainkan juga dari penjuru dunia. Saking populernya urusan banci di Thailand, Koran besar seperti Bangkok Post pun kita akan temukan iklan berukuran dua kolom khusus bagi yang mau ganti kelamin. Membuat payudara, menambah hidung, dan operasi seluruh tubuh. Menurut warga setempat, masyarakat Thailand sangat permisif terhadap kaum banci karena menganggap keadaannya itu adalah bagian dari prosesi penebusan dosa kepada dewa. Mungkin semacam kutukan dari sang pencipta? Entahlah, yang penting jika Anda berjalan malam dan tertarik pada sosok wanita cantik, jangan langsung yakin itu wanita asli. Bisa jadi itu wanita kawe atau kecuali Anda sengaja mencari banci. Nah, itu dia informasi mengenai transgender yang ada di Thailand. Bagaimana pendapatmu tentang informasi kali ini? Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya!